Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Seorang istri yang punya adik ipar perempuan. Jika suami saya tinggal bersama adik perempuannya. Dalam satu kos dan saya tidak bersama dengan suami saya. Saya di kampung, suami saya dan adiknya merantau dan tinggal di kos bersama. Bagaimana hukumnya Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi normal baik-baik. Akhlak yang masih terjaga. Kakak adik itu adalah mahrum. Mahrum adalah tidak boleh saling menikah. Sehingga kalau dia berduaan di sebuah tempat tidak ada masalah. Karena adalah kakak adik. Pada dasarnya tobiatnya, mata apa, sifat. Orang yang sehat tidak akan bangkit syahwat. Semestri itu pada dasarnya. Namanya mahrum. Mahrum itu tidak akan terlintas seseorang akan menikahi dia. Sehingga tidak akan berpikir ke arah sana. Itu kan di zaman normal, di kondisi normal. Tapi pun demikian. Lihat pendidikan dalam Islam. Orang tua, ini sekaligus kami sampaikan pendidikan. Orang tua itu kalau punya anak. Sudah umur 10 tahun. Khususnya laki dengan perempuan tolong dipisah. Pisah tempat tidur. Khususnya anak putri ditempatkan yang aman. Supaya jangan sampai, mohon maaf. Di saat tersingkap, auratnya dilihat oleh anak laki-lakinya. Biarpun kakak adik. Bisa jadi seorang anak laki-laki. Tiba-tiba terbangun, menyalahkan labu. Karena tidurnya bareng, kakaknya tersingkap. Dia melihat itu semuanya. Islam itu mengajarkan. Kalau kita dengar Islam, aman. Assalamualaikum. Maka pada dasarnya. Kalau orang normal. Tapi sekarang banyak rusak. Gara-gara, mohon maaf. Saya ingatkan. Tontonan itulah yang bikin rusak. Sehingga seorang anak pun berpikir tentang urusan syahwat kepada ibunya. Seorang bapak kepada anaknya. Saudara dengan saudaranya. Ini yang banyak cerita kepada kami. Sedih gitu. Kejadian semacam itu. Seorang kakak jadi syahwat dengan anak. Ada seorang. Terlihat seorang anak gadis. Perempuan dan dilihatannya sangat mulia dia. Rupanya punya bapak kurang ajar. Padahal kalau bicara tentang anaknya juga menutup aurat yang rapi yang bagus. Tapi bapaknya kurang ajar dia. Mukanya manusia tapi idha. Otaknya adalah otak binatang. Menggauli ayatnya. Ada yang cemenin. Naudzubillah. Permasalahannya adalah gara-gara tontonan tadi. Syahwat. Dombar. Makanya tolong waspada. Kami ingatkan. Kami duduk dengan ahlinya. Bakar tentang. Yang ngerti masalah mental dan sebagainya. Oh bahaya sekali itu. Apalagi yang ditonton bermacam-macam. Soalnya diayalannya dia telah dibiasakan. Karena itu pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Allah. Sehingga kalau punya yang halal pun dia gak puas. Pengen mencoba-mencoba. Dan yang dicoba itu gak boleh dilakukan. Kadang melalui ini. Melalui. Oh na'udzubillah. Makanya ini. Kalau dalam keadaan normal. Yang bertanya. Kakak adik. Kakak laki-laki. Adik perempuan. No problem aslinya. Dalam keadaan normal. Akhlak yang baik. Cuman tolong. Tempat tidur harus tetap terpisah. Tidak ada satu kamar. Satu ranjang. Dan sebagainya terpisah. Itu adab. Dan dengarkan adab nabawi. Adab darusullah. Maka akan terjaga anak-anak kita. Jadi pada dasarnya. Anda yang pertama. Gak ada masalah. Karena itu adalah adiknya. Seorang lelaki soleh. Wanita soleh. Gak mungkin pikiran kemana-mana. Gak mungkin pikiran sampai derajat. Na'udhu billah syahwat. Tolong ini. Ada kebusukan. Suatu ketika ada yang datang kepada kami. Na'udhu billah mengerikan. Bukan satu dua banyak. Kenapa kok banyak orang semacam ini. Kakak dengan adiknya. Seorang anak menangis. Gara-gara bapaknya ini. Bapaknya binatang sudah. Sebabnya. Saya kembali kepada sebab. Sebabnya itu. Tontonan. Maka jangan main-main. Jangan dengar fatwa. Biji salam sebagian ustaz yang mengatakan. Nonton di kapa-apa. Awas hati-hati. Ayo dijaga hati. Ingat Allah. Dosa. Zina dengan orang lain adalah dosa besar. Zina dengan mahrum lebih gede lagi. Zina mahrum. Bahkan ada juga pertanyaan beberapa tahun lalu adalah. Masya Allah urusan-urusan semacam ini. Baik pada dasarnya tidak ada masalah. Kalau memang itu wanita yang soleh dan soleh. Baik-baik semuanya. Baik-baik semuanya. Ya. Tidak ada masalah karena mahrum. Cuma itu tadi. Siapa lagi yang menjaga kalau bukan? Bukan abangnya. Kan begitu pada dasarnya. Jadi anda tidak usah terlalu khawatir. Kalau memang suami anda. Suami yang soleh. Rajin sholat. Baik. Takut pada Allah. Dan adiknya juga demikian. Siapa yang menjaga adiknya kalau bukan abangnya? Kan begitu. Kami bicara ini di kelas kalangan orang normal. Orang yang memang belum terpengaruh dengan tontonan-tontonan. Yang tidak. Dan seterusnya. Masya Allah. Tapi kalau sudah biasa. Mohon maaf. Kalau sudah suami sering menonton begitu. Jangan didekatkan yang demikian. Biarpun itu adiknya. Kadang-kadang dibayang-bayangin jadi rusak. Ini cerita. Kami mendengar. Jangan hati-hati. Siapapun tolong yang sering melihat itu. Rusak nanti. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Menjaga anak-anak kita semuanya. Menjauhkan dari melampiaskan sahwat dengan cara yang haram. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallah alam bisah. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salih alaih wa ala alih wa sahb. Terima kasih telah menonton.